Dan yang mendekati dan tepat di atas matahari adalah bola nomor satu. Kok bisa sih? Boongan ya? Eh, ternyata sama. Akunya juga bingung kenapa bisa seperti itu gitu. Kok boongan? Saya nggak minta Nova untuk memilih matahari. Milih begitu aja. Dan saya nggak mungkin membuat Nova-Nov nanti dikontrol agar bola nomor satu. Tapi baru saja saya lakukan. Saya memengaruhi Nova untuk secara tidak sadar memilih matahari. Kemudian mengontrol break shotnya agar bola nomor satu tepat di atas matahari. Nah mungkin aneh yang menyaksikan masih belum percaya, Nova mungkin masih belum percaya bahwa saya memang mempengaruhi matahari untuk dipilih. Oh, oke. Kalau bisa saya buktikan, ada yang harus dilakukan untuk Nova. Apa tuh? Kalau dilihat di sini, ingat yang dipilih matahari kuning. Kalau dilihat di sini, di balik masing-masing gambar ini, ini semuanya kosong. Iya. Right? Iya. Dan gambar ini juga kosong. Tadi memilih matahari gitu aja kan? Iya. Dan tepat di bola nomor satu. Iya. Di balik matahari, ada pesan untuk Nova. Apa itu? Oh, so sweet. Ini serius ya? Serius. Boleh pegang kan? Boleh, boleh pegang. Nggak tahu itu kebetulan, nggak tahu memang dari mas Rominya bisa mengatur dan membaca pikiranku. Itu aku nggak ngerti. Ih. Boangin. Kok boangin? Beberapa hari sebelum bertemu Nova Elisa, saya melakukan sedikit background research untuk mengetahui profil psikologis dari Nova Elisa saat ini. Riset ini saya gunakan untuk mengetahui gambar apa yang akan dipilih oleh Nova Elisa secara psikologis. Hasilnya, Nova Elisa memilih gambar yang sama dengan yang saya inginkan. Dan sebelum melakukan break shot tadi, saya mengarahkan Nova agar mampu menggiring bola yang saya inginkan agar mendekati gambar yang sesuai, dengan profil psikologis dari Nova Elisa saat itu. Nova, terima kasih sudah bermain dengan saya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih sudah memberikan saya big help. Terima kasih. Untuk Anda yang menyaksikan ini, apa pelajaran yang dapat Anda ambil dari eksperimen sederhana ini? Kalau Anda lihat di sini, saat melakukan break shot, saya harus mengadari sebuah resiko. Yang pertama adalah resiko bola yang saya inginkan tidak mendekati target picture-nya, yaitu matahari. Atau Nova tidak memilih matahari. Tapi tetap saya lakukan. Intinya begini. Jika saya tidak melakukan ini dan tidak membuat keputusan apa-apa, saya tidak tahu hasilnya seperti apa. Sama seperti dalam kehidupan. Merat banget. Jadi satu cara untuk mengetahui hasil lahirnya adalah dengan melakukan ini. Iya, praktek. Praktek dan melakukan ini. Terima kasih sudah bermain dengan saya. Terima kasih. Terima kasih. Ayo kita funding sekarang. Bintang tamu saya kali ini memulai dunia kuliner di saat bangku SMA. Dan dia memulai karirnya di saat mengikuti sebuah ajang memasak di sebuah televisi nasional. Dan saya akan bermain-main menggunakan imajinasi bersama Chef Rizzo. Masak itu buat aku tidak hanya kita masak atau do the plating, atau kita cuma tinggal menyajikan satu masakan ke orang buat dimakan. Tapi kita bisa taruh beberapa emosi ke dalam masakan itu. Jadi kita harus cinta sama apa yang kita kerjain. Kalau kita masaknya happy, masaknya pakai cinta, kemakanannya pun jadinya bakalan lebih perfect gitu. Kita harus taruh soul-nya ke dalam makanan itu sendiri. Hai Romy, aku baik-baik. Sangat gembira melihatmu. Sangat gembira melihatmu. Sudah lama banget gak ketemu. Masak apa sekarang kita? Sekarang jadi, aku ingin bikin makanan simple. This one is one of my favorite food. Jadi kita mau bikin beef enoki roll. Sapi dan jamur ya? Sapi, sama jamur. Jamurnya jamur enoki, terus digulung pakai beef. Saya pikir garlic, tapi bukan ya? Sekarang aku mau mulai pan-shear. Jadi itu simple, bikinnya gampang lagi. Kita taruh aja gini. Kan banyak tuh chef-chef lainnya, ya kan? Kalau menurut Frisio sendiri, apa membedakan kamu dengan chef-chef lainnya? Apa ya? Kalau saya masaknya pakai hati. Orang yang bisa masak, lalu dia menamakan dirinya asus-chef. Yang penting saya bisa masak, lalu saya bilang saya adalah chef. Padahal sebenarnya definisi seorang chef tuh gak seperti itu. Kan banyak jenis chef. Kalau Frisio sendiri termasuk apa? Yang jelas bukan pastrik ya? Atau bisa bikin pastrik? Bisa bikin pastrik sedikit. Karena kalau pastrik tuh lebih ribet. Detail banget. Kalau kita masak kayak gini, kita bisa mau combine pakai apa. Kita bisa kayak berkreasi gitu. Yes. Udah, tunggu. Kita mulai plating. Udah. That's it? Jadi, that's it. Berapa menit? Paling lama 10 menit. Sebenarnya kalau gak mau dipensir, boleh digrill juga. Excellent. Enak. Tadi kan you cook for me. Yes. Now let's play imaginary game. Iya. Kalau biasanya kan belanjanya di pasar tradisional atau pasar modern? Kebanyakan sih sekarang kalau ke pasar modern kan harus... Saya ke pasar tradisional harus pagi. Tidak. And I'm not really a morning person. Jadi, lebih sering ke supermarket sebenarnya. Lebih sering. Oke. One moment. Yes. Kita main imaginary games. Which is melibatkan your imagination and my imagination. Melibatkan dua imajinasi. Imagine masuk ke sebuah supermarket. Kira-kira menurut Priscilla ada berapa juta barang yang ada di sebuah supermarket. Item. Banyak banget ponch. Banyak banget ya. Banyaknya di tangan kanannya megang sebuah keranjang. Keranjangnya warna merah. Oke. Kan banyak alley, banyak lorong-lorong di supermarket. Imagine masuk ke jalan ke salah satu lorong di supermarket tersebut. Dan di pikirannya sekarang mencari sebuah belak barang atau benda yang hanya bisa ditemukan di supermarket. Nah tugas saya adalah coba nebak objek yang pertama ini apa. Tangannya dipahai dua-duanya. Jangan di-block. Udah? Pikirin objek yang pertama. Udah. Bayangin objeknya diambil, ditaruh di keranjang. Sudah? Lihat saya lagi. Menurut saya, objek yang pertama, jadi banyak objek. Saya taruh penuh pennya. Udah masuk keranjang, dipegang. Apa objek ini? Jamur. Bener banget. Ini jamur. Apaan itu? Ini barcode buat jamur. Percaya aja. Karena hari ini saya masuk jamur, jadi saya ya, saya ngomong jamur gitu. Terus mas Romy buka kertas, terus katanya jamur. Oh, exactly. Barcode tapenya. Saya always like, mana gue tau itu barcode jamur. Sekarang bayangin jalan lagi ke counter buah dan sayuran. Sudah? Ya. Bayangin mengambil sebuah objek. Objek yang kedua, masukin yang keranjang. Ya. Udah? Fokusin objeknya apa? Ya. Oke. Menurut saya. Saya taruh penuh pennya. Dari banyak objek di counter sayuran dan buah-buahan. Yang dimasukin ke keranjang. Garlic. Garlic. Garlic, bawang putih. Bener, Pak. Ini yang saya dapat. Ini garlic dalam bahasa Sanskrit. Eh, iya. Amasih gidi ya.